Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan admin channel media belajar Oke teman-teman pada kesempatan video kali ini saya mencoba untuk kasih tip atau tutorial tentang edit video bahannya dari smartphone atau HP Android vivo Y91 teman-teman dan tentunya ini video lawas saya atau video lama saya seperti ini ini waktu car free day di kota Bujonegoro tahun 2019 temen-temen ya sebelum pandemi kofit masih bebas berekspresi berkreasi di jalanan kota Bujonegoro tempatnya di seputar alun-alun Bujonegoro ini gedung DPR kota Bujonegoro teman-teman ya ini ada teman-teman dari nyuk paguyupan seniokek nyukali geneng yang sedang berkreasi sambil hiburan teman-teman ya ini nanti saya ingin edit dari satu sumber kamera tapi sepertinya banyak kamera dengan melakukan zoom out dan zoom in Oke langsung saja teman-teman langsung saja saya drag ke Hai video pet editor ya masih setia menggunakan video pet profesional versi 7.51 teman-teman ya langsung saja saya drag ke bawah Hai tapi sebelumnya saya punya opening yang seperti biasa saya pakai di video-video sebelumnya di media belajar ada Mas Upin dan Ipin serta teletapis yang sedang naik tayo ke langsung saja saya buka Hai di sini saya punya opening jadi ya Hai ini saya geser tekan dan geser ke kanan ini sederah ke bawah Hai ini bisa dikumpulkan kembali dan tentunya ada setelah Hai up Ipin dan upin itu pegang perutnya teletapis po dan lala akan keluar logo TV temen di sini bisa saya seplit dulu untuk menandainya dan saya at eh logo TV Hai sehat drag ke video track satu Hai Oke saya geser sampai sepanjang logo TV dan sehat drag lagi ke video track tiga karena nanti di isi di sela-sela nya ini nanti ada cuplikan dari teman-teman yang bermain o-click Hai keih ini saya paskan dulu temen sudah pas Hai Oh ya untuk videonya sendiri saya ambil yang pas terlihat gedung DPR Kota Bujano Goro mulai dari sini temen-temen Hai ini saya sepit dan yang ini yang tidak terpakai saya buang saya del Hai dan saya drag ke atas ke track dua untuk video tadi Hai dan saya geser ke sini oke Hai ini sudah masuk di dalam TV tapi Hai full teman-teman jadi saya harus memotongnya saya potong dari sini Hai split untuk bagian yang ada logo TV nya saya skalanya saya kecilkan Hai biar masuk ke dalam TV seakan-akan itu upin-ipin dan teletapis sedang menonton tayangan teman-teman yang sedang bermain o-click Hai teman-teman dan saya coba melihatnya dari sini hai 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 oke bagus saya tinggal kasih transisinya Hai logo TV cuplikan dan Hai teman-teman teletapis upin-ipin yaitu dengan disol Hai ini juga transisinya disol Hai transisional disolv lagi kita lihat dari sini langsung hai 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 oke sudah semua teman-teman dan saya ingin mencoba membagikan tips bagaimana Zoom dari satu kamera ini kan satu kamera kamera HP Hai saya Zoom mulai dari sini mungkin saya sempit dulu sampai Hai misal dari sini Hai ingin memperlihatkan lebih besar lagi tentang saron atau gambang yang ditabuh ini oleh teman kita sudah kita potong teman-teman pada video nya kita klik video ini video efek Zoom Zoom dengan restresen 16 bandi 9 dan kita drag ini kita tahan kita geser Hai kemana objek yang mau dibesarkan Hai misalnya seperti ini kurang besar seperti ini kalau sudah kita ambil kotak menuju objek yang mau dibesarkan preview efek kita klik Hai jadi seluruhnya nanti hadibisakan coba kita lihat hai 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 dari sini hai 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 Zoom out dan zoom in ini satu kamera kita editnya menggunakan videopad memperlihatkan eh fokus pada objek yang mau dibesarkan oke kita coba lagi ke area yang mana ya yang mau dibesarkan lagi misal ini yang kenang kenang kita mau besarkan kita klik dulu dan split objek mana yang mau dibesarkan misal dari sini ini eh ini aja kita klik eh bagian video ini video efek Zoom dan kita pilih 16 bandi 9 lagi kita drag nanti kita arahkan ke objek yang mau dibesarkan teman-teman seperti ini Hai dan preview efek keseluruhan artinya jadi dari sini teman-teman ini keseluruhan menuju ke yang sudah memakan masnya ini dan kembali ke full lagi misal kita mau Zoom lagi dari sini kita split sampai mungkin dari sini aja kita split lagi objek video yang ini kita klik dan video Zoom kita ambil lagi 16 bandi 9 kita fokuskan ke masnya ini yang sedang menabuh saran atau gambang ya ini ya oke dan preview efek lagi nah seperti ini jadinya coba kita lihat dari awal kembali ke full coba sekarang saya ingin hanya memperlihatkan penabuhnya ini apa alat tabuh atau palunya ini teman-teman ya jadi saya klik dari sini saya split saya arahkan ke mungkin sampai sini aja split lagi kita zoom lagi video efek zoom hanya memperlihatkan palunya misal gitu ya seperti ini agak keatas dan preview efek di full jadi disini dia hanya memperlihatkan tutupnya itu teman-teman cara bermain Zoom dari satu video seperti kita punya banyak kamera sebetulnya cuma satu kamera tapi kita sudah bisa bermain Zoom untuk mengakalinya coba saya mau ambil lagi objek yang sekiranya seperti ini saya mau ambil objek si anak yang duduk santui ini teman-teman ya jadi saya split dulu arahkan ke sini misal saya split lagi hanya cuplikan sedikit saya ambil untuk mengambil objek si anak kecil yang lagi santui teman-teman seperti ini dan preview efek ya coba kita lihat lagi seperti itu caranya mungkin ada teman-teman yang mau berkreasi edit video untuk channel YouTube nya dengan menggunakan satu kamera bisa mengakalinya dengan video efek zoom ya itu teman-teman coba saya mau ambil lagi kendangnya disini belum belum menemukan belum ditabuh oke saya sudah menemukan objeknya saya split saya ambil untuk pengendangnya saja dari sini videonya tetap video efek zoom kita ambil 16 banding 9 kita arahkan ke bagian kendang oke oke dan preview efek coba kita lihat oke teman-teman oke teman-teman itu cara bermain zoom out atau memperbesar objek pada video dengan video path editor semoga teman-teman semoga teman-teman bisa terbantu dengan tips ini dan dari akhir video ini saya kembali menuju ke gedung DPR kota Abu Junukuro teman-teman dan cara edit video bermain zoom out atau memperbesar objek dengan split atau cut dan kita kasih video efek zoom ini tinggal kasih watermark seperti biasa yaitu dari media belajar oke yang sudah punya PNG berukuran full HD saya tinggal drag dan geser ke kanan sampai selesai sudah jadi ini tinggal saya export video dengan ukuran automat full HD ini street saya tinggal memperbesar variable frame rate nya 60 VPS sudah saya kasih file Sidnan Nabi itu teman-teman mungkin yang sedang mencari bagaimana cara untuk memperbesar objek video menggunakan video path semoga video ini bisa membantu dan apabila saya dalam penyampaian tips ini kurang berkenan ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati para pemeriksa channel media belajar saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan tutorial ini tentunya tanpa melalui editing lagi selesai rekod saya langsung nanti upload setelah video jadinya ini sudah terupdate terima kasih dan akhirnya saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullah wabarakatuh wabarakatuh